Pihak Pelayanan Pajak Pratama Cabang Palopo Kerjasama Pemkap Toraja Utara Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-Filling Lingkup Kabupaten Toraja Utara Rabu 10 Maret 2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Marante Acara tersebut dihadiri Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, Asisten 1 Samuel Samperompon, para Kepala OPD Lingkup Pemkap Toraja Utara, Camat, dan Kepala Bidang Dalam arahannya, Kepala KPP Pratama Palopo, Chris Rolanto menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi untuk mengunggah pelaku wajib pajak utamanya ASN Dilingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar melaporkan SPT Tahunannya kepada kantor pajak tepat waktu dengan menggunakan E-Filling Chris Rolanto dalam kesempatan tersebut mengaku salut terhadap Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan yang hadir menjadi contoh dan panutan dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu melalui E-Filling Hari ini kami menjelaskan Pekan Panutan di Toraja Utara Bapak Bupati menjadi contoh bagi kita semua dalam melaporkan SPT Tahunannya Karena bagian dari mensukseskan pengumpulan pajak adalah dengan cara melaporkan pajak tepat waktu Untuk orang pribadi saya bilang, kita memiliki fasilitas namanya E-Filling Yaitu pelaporan dengan cara elektronik melalui gjponline.pajak.go.id Maka dengan cara elektronik itu tadi, tidak perlu lagi orang datang ke kantor pajak Tidak perlu lagi orang nge-print Dia bisa pakai gadget, dia bisa pakai laptopnya dia kapanpun, tengah malam, sambil ngopi, dari manapun, kira-kira gitu Nah makanya kemudian ini Bapak Bupati sudah memberi contoh kepada kita Dia laporkan SPT-nya itu sebelum jatuh tempo dan kemudian dengan cara menggunakan E-Filling Tadi sudah ditunjukkan bagaimana bukti pelaporan beliau melalui gipfiling yang didapatkan yang kita kirim ke beliau Sementara Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPP Pratama Palopo Yang menjadikan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kabupaten pertama dalam penyampaian SPT Tahunan melalui E-Filling Selain itu Kalatiku juga berharap agar tidak ada keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan Dan dilakukan tepat waktu melalui E-Filling tegas Kalatiku Dari Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Basri Jurnal TV mengabarkan